Jumat 11 September 2020, sekira pukul 2 siang di Taman Parkir Pasar Argosari Gunung Gidul, Kerem Her Triasning atau Gusti Aning bertemu Mayor Sunaryanta. Keduanya terlihat menikmati jajanan kuliner di Taman Parkir dan saling bertukar cerita. Gusti Aning saat itu akan kembali ke Jogja setelah kegiatan petik laut di Pantai Sadeng, Kapanewon, Kiri Subuh. Terlihat, keduanya ngobrol bareng di salah satu rumah makan di Taman Kuliner Gunung Sari ini, membicarakan tentang kuliner, tradisi yang ada di Gunung Gidul, dan keluarga. Pertuan ini terlaksana selama kurang lebih 2 jam. Saat ditanya mengenai tentang Mayor Sunaryanta, Gusti Aning memang sudah mengenal beliau sejak 1 tahun belakangan ini. Kemudian, Gusti Aning berpesan kepada para calon bupati yang sudah mendaftarkan diri di KPUD Gunung Gidul, berharap dapat melaksanakan rangkaian pilkada dengan mengembirakan, selalu mengedepankan rasa kekeluargaan sesama warga Gunung Gidul, dan semoga terpilih bupati dan wakil bupati Gunung Gidul periode 2021-2024 yang amanah dan terbaik. Kebetulan saya tadi dari Sandeng, ada acara Petik Laut, kemudian mau cari makan, ada teman yang ngasih tahu, nanti ada, apa namanya ya, mau acara apa gitu ya. Kebetulan pas di sini ketemu, karena memang saya sering nongkrong di situ, jadi sama-sama terus ketemu, wah ya sudah, mau nge, jadi ini tidak disengaja. Ya, kami berharap juga untuk para calon nanti bisa memaplomentikan kekeluargaan amanah ya. Dan kedua, pesan kita juga bisa pesanan kapan yang digamai, aman, dan juga nanti masyarakat tidak saling apa ya. Baik, karena kita akan menjaga pesan-pesan kelan sih. Sudah saja, sudah kira-kira. Aduh, kami mengetahkan saja. Jadi kami mengetahkan saja, punya kami berdoa, bagi para calon ini, makanya sehat, sukses, lancar, dan semoga monggur sami meraih, amanah dengan baik. Ya, komunikasi baik saya dengan Bioneraya. Kawan lama, ketemu-ketemu makan seperti ini ya. Ya, saya kebetulan pas beliau kan ada acara di Sardeng, acara di Sardeng. Dan saya juga pas kebetulan jam ini tidak ada acara, sehingga kita bareng-bareng makan di sini. Di hubungan baik saya. Ya, hukum-hukum itu intinya baiklah dengan saya. Nanti kita lihat ke depannya ya. Ya, tidak seperti apa kalau bicara tentang hubungan. Oke, yang jelas, itu sebagai pegiat ya. Giat bagi gudang seni, budaya. Kemudian juga saya tadi ngobrol juga juga banyak kesimpung di wilayah selatan dengan para di laut itu melayang. Kita masih mengapresiasi ada orang-orang yang seperti beliau itu kita wajib mengapresiasi. Ini semua kan juga demi kesejahteraan, kemahmuran, punya masyarakat Gunung Gidul. Imawan Umat Arif, Anas Norsifah, dan Wahyu Nugroho mengabarkan dari Kapaniwan Monosari, Kabupaten Gunung Gidul untuk Gunung Gidul TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!